Pemirsa puluhan sopir batubara melakukan aksi sweeping kendaraan angkutan batubara yang beraktivitas pelat non-BH. Sopir menuntut pemerintah bertindak tegas menertibkan pelat non-BH. Sayangnya, aksi sopir terhenti dan dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian karena dinilai aksinya mengganggu kamtip mas serta tidak mengantongi izin kepolisian. Puluhan sopir armada angkutan batubara bernombor polisi BH mengadakan sweeping armada batubara non-BH bertempat di timbangan Muara Tembesi. Mereka meminta ketegasan pemerintah untuk menindak tegas armada angkutan batubara non-BH. Aksi mereka terhenti lantaran dijegal petugas kepolisian yang menilai aksi mereka di jalan lintas mengganggu kamtip mas serta tidak mengantongi izin. Adu argumen antara sopir batubara dan petugas kepolisian pun terjadi dan tidak bisa dihindari. Mereka dipaksa untuk membubarkan diri lantaran aksi mereka dinilai ilegal. Polisi menyarankan untuk melakukan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hai dia, ini kegiatan seperti ini salah satu bentuk pelayanan kepolisian yang tujuan-nyalah dijaga petugas kemaungan. Penyampaian pendapat kemuka umum memang diberikan oleh umumnya. Tentu hal tersebut juga harus mengikuti aturan main, jangan sampai akibat penyampaian aspirasi terganggu kepentingan masyarakat lain. Oleh karena itu, hadirnya polisi pada saat kegiatan pengamanan penyampaian aspirasi dari beberapa kompok sopir yang mengatasi amakan KS Kelarang. Dijian sudah kita direksi supaya tidak melakukan aksi. Namun, kalau kita menjaga beberapa sopir angkutan batubara, kita menjaga kemukaan ini, kita menjaga kemukaan tersebut. Namun, kita sudah tidak terjadi kegiatan sweeping terhadap batubara 2 tahun depan. Kabak Ops Polres Batanghari AKP Sumarno Berutu menjelaskan kehadiran polisi guna mengamankan rencana aksi sweeping para sopir angkutan batubara. Namun, untuk menjaga kamtipmas, lantaran lokasi aksi sweeping di jalan lintas tepat ditimbangkan Muara Temesi yang berada di desa Simpang Terusan, kecamatan Muara Bulian. Aksi mereka dilakukan pembubaran paksa oleh kepolisian lantaran tidak mengantongi izin dari kepolisian. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.